Gunung Ireng saat ini itu memiliki SK Gubernur sebagai kawasan cagar alam geologi. Sama seperti ngelanggaran juga. Dan sudah ditetapkan oleh Menteri SDM sebagai Geharitik. Oke, masih di Gunung Ireng ya. Di belakang ini ada satu spot yang cukup menarik. Satu formasi batu dengan bentuk pecah-pecah, reka-reka gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di belakang itu ada semacam lahfal Allah ya. Ada lam, ada hak gitu di belakang. Kalau teman-teman bisa melihat. Nah, ini saya masih dengan Bu Sri. Nanti beliau akan bercerita ini fenomena apa ini sebenarnya. Langsung kita ketemu dengan beliau. Bu Sri, ini satu yang menarik, Bu. Jadi, kalau saya lihat di belakang tadi kan ada tulisan lahfal Allah. Kemudian susunan batunya kalau sini lebih berbeda lagi. Karena bentuknya patah-patah gitu, Bu. Fragmental. Fragmental. Namanya fragmental. Oke, tapi bukan karena goyangan api sedang dutup, Bu. Bukan. Bukan ya. Jadi, teman-teman ini sangat menarik di belakang ya. Kita lihat kalau secara detail lebih dekat lagi ini bentuk batuannya patah-patah. Kemudian ada satu formasi yang, ya ini wa'allahu alam, Bu ya. Ada seperti ini. Oke, mungkin dari sebelum kita berbicara tentang mungkin secara geologi kenapa ada bentuk yang seperti itu. Mungkin kita berbicara tentang kenapa patah-patahnya bisa sampai seperti ini. Oke, ya. Jadi, mahma itu tadi kan saya sampaikan bahwa ada daik ya, Mas ya. Jadi ada jalannya, kemudian ada genangannya gitu ya. Inilah genangan mahma. Genangan mahma. Genangan mahma. Ketika sudah mencapai hingga ke permukaan bumi. Jadi lewanya sana tadi, kemudian kena sesar ya. Yang sana turun, yang sana naik, yang sini turun. Iya. Tapi masih berupa mahma yang sudah keluar. Iya, sudah keluar. Tapi ini durunya ada di atasnya. Posisinya ada di atas, lebih tinggi daripada yang di sana. Oke. Genangan ini membekunya lambat. Lebih lambat dibandingkan dengan yang ada di permukaan sana. Membekunya lambat? Lebih lambat. Karena berada di dalam genangan. Sebentar. Jadi kalau kita membicarakan genangan, terus membekunya lambat, berarti tidak ada suhu ekstrim yang mempengaruhi? Tidak, tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim. Karena lingkungan di situ sudah hangat atau sudah panas. Bisa jadi sudah udara ya? Bukan air ya? Air, masih air. Masih air, tapi sudah hangat. Tapi airnya itu sudah panas. Dibuktikan dengan putih-putih ini, warna putih-putih itu. Karena? Karena ada alterasi. Karena rubahan yang terjadi di sini, pada waktu itu ada air, kemudian airnya itu mengalami proses asamisasi ya. Jadi asam. Namanya fog. Kalau di ilmu vulkanologi itu namanya fog. Fog ini melapisi bagian luar. Setiap ada rekahan, itu akan keluar fog. Fog, fog, fog gitu. Ya. Dan ini, fog-fog itu akan, itu suhunya tinggi dan juga tekanannya tinggi. Suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi dalam satu cekungan mah-mah. Kayak kita berada di dalam lingkungan bubur panas. Bubur sum-sum panas. Yang kita paksa untuk mendingin. Kita damuni terus gitu ya. Kita tiup terus. Maka bagian permukaannya itu ada krek-kreknya. Oh, iya, iya, iya. Ada krek-kreknya. Namanya kalau di dalam bubur itu namanya apa ya? Langit-langit ya. Langit-langit yang ada krek-kreknya itu. Iya. Bentuknya segi enam gitu ya. Biasanya yang atasnya agak kering dan retak-retak gitu. Tapi dalamnya masih? Iya, masih lihat. Ya, sama kayak aduan semen gitu. Betul. Nah, itu-itu di situ. Kok teruslah jadi kayak bentuknya seperti itu. Lafa Allah gitu ya. Itu wablu alam. Saya juga nggak bisa menjelaskan. Tapi yang jelas mekanismenya seperti itu. Mungkin sebagai pengingat aja bu. Bahwa apa yang terjadi di dunia ini. Keinginan dari Allah. Keinginan dari Allah. Iya, betul. Iya, satu hal yang menarik. Kalau di sana tadi adalah jalurnya. Kemudian aliran lavanya terus mengalir. Nah, ini adalah lava yang akhirnya terkumpul menjadi satu genangan. Kemudian membeku secara perlahan. Iya, secara perlahan. Tetapi bukan di dalam ya. Tetapi dia berada di permukaan. Sudah di permukaan. Ada lagi nggak bu? Ini kalau dari sini ke atas itu kan berbeda bu. Nah, di atasnya itu namanya adalah kong aglomerat ya di situ. Yang jelasnya di situ. Kalau ini ya bisa sih. Tapi kita nggak bisa melihatnya. Mungkin nanti kalau ke atas ya. Dari atas kelihatan. Di situ juga bisa kelihatan. Tapi nanti kita ke atas. Iya, tapi lewat sana. Lewat sana ya. Lewat situ juga. Iya, lewat situ juga. Oke. Ini itu ada elang itu ya. Makanya ada pertanyaan tadi. Kenapa kok batunya hitam? Oke. Yang bawah putih. Yang bawah putih. Karena ada fog. Kemudian makin ke atas karena oksidasi dan udara bebas. Jadi warnanya hitam. Warnanya hitam. Tapi aslinya putih, nggak ya? Enggak juga. Memang hitam. Memang hitam. Dan itu tingkat keasamannya tinggi sekali. Oke. Asam sekali. Oke, oke, oke. Cukup keren sih. Masih ada yang lain. Saya kira nanti di atas bisa kita lihat. Iya, betul. Masih ada spot berikutnya. Nanti kita belum berbicara tentang aktivitas masyarakat. Kemudian biodiversitinya ya, Bu. Iya, betul. Apa nanti kita di atas saja? Ngomongin itu. Tapi kita sambil jalan, nanti kita lihat aglomerat di situ. Oh, masih ada aglomerat, masih ada. Aglomerat, terus kemudian ada ini masih berlanjut di sana juga, keluarnya gitu. Kalau kita lihat kan di sini cukup adem ya. Saya sendiri saat ini lebih nyaman yang kini. Tapi masih ada beberapa tempat yang lebih keren yang harus kita lihat. Tapi ada yang lebih enak juga di sana, silir gitu. Kalau di sini agak-agak hangat gitu. Kalau di sana itu adem. Ini satu menarik teman-teman, masih ada beberapa hal lain. Kita masih punya tabungan materi yang mau kita obrolin. Yaitu tentang kegiatan pariwisata masyarakat, pengembangannya nanti. Biasa kalau kita tahu, Bu Sri adalah bagian dari akademisi ya, Bu. Yang bisa melihat, kemudian meneliti batuannya. Tetapi kita tidak lupa bahwa alam ini diciptakan juga untuk dimanfaatkan, untuk kemalahanan manusia gitu ya. Jadi, akademisi nanti untuk mengedukasi dan pengembangan. Nah, pemanfaatannya nanti masyarakat seperti apa. Hal yang bisa teman-teman lakukan di sini juga menariknya seperti apa gitu. Masih bersama channel Sinau Bumi, ikutin terus sampai akhir video ini. Kita geser, Bu. Ya. Oke, Bu Sri. Ini kayaknya sempat berikutnya yang saya jadi penasaran nih. Karena sana tadi ketolnya gede-gede pongkahannya, kemudian... Sangat berbeda ya. Sangat berbeda sekali. Nah, kalau ini apa ini, Bu? Namanya Tefra. Tefra? Iya, Tefra. Jadi, Tefra itu adalah materi roklastik yang dialirkan atau yang dijatuhkan dari kawah gunung api, kemudian diindapkan di suatu tempat. Itu namanya Tefra. Tefra. Batuan yang sudah ada, jadi mungkin hasil dari aktivitas setahun lalu atau dua tahun yang lalu atau banyak tahun lah yang dulu-dulu gitu ya. Numpang di atas, kemudian terpuapkan, terpanaskan. Jadi ada tekanan yang sangat tinggi dari bawah. Kemudian dilontarkan secara eksplosif dengan tekanan yang sangat tinggi oleh gasnya. Jadi bukan oleh tekanan mahma, tetapi oleh tekanan gas, namanya freatik. Jadi, ini produk dari letusan freatik. Letusan freatik ini terjadi karena tumpukan materi, material yang ada di atas. Material yang ada di puncak gunung api. Kemudian didorong oleh tekanan dari bawah, tekanan suhu tinggi. Tekanan ini bisa cairan gas atau mahma itu? Bukan mahma ya? Bukan mahma. Jadi kalau mahma, biasanya berarti letusannya vulkanis. Freato-mahmatik. Freato-mahmatik. Freato-mahmatik atau mahma-ma-tik. Oke. Tapi kalau yang ini, freatik saja. Freatik saja. Bedanya apa yang membedakan freato-mahmatik dengan freatik sendiri, sehingga menghasilkan produk materialnya yang berbeda? Kalau freatik itu oleh gas. Tekanan gas. Tekanan gas yang ada di dalam pipa kepundan atau di bawah pipa kepundan. Di lehernya tadi ya? Iya. Atau berada di dalam dapur mahma. Oke. Nah, bisa jadi dari situ. Oke. Kalau mahma-tik, itu adalah tekanan mahma yang mengalir ke permukaan. Kalau freato-mahmatik campuran keduanya. Jadi ada gas, ada mahma. Kejadiannya bisa jadi di dalam bumi itu atau di bawah muka air laut di bawahnya. Itu ada air. Bisa air formasi, bisa air mahma-tik. Kemudian air ini teruapkan, jadi uap dengan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian menyebabkan material yang ada di sekitarnya itu hancur terbawa oleh material, oleh tekanan freatik tadi. Sebenarnya sih asik sih bagi orang yang tidak biasa trekking, tidak biasa naik gunung juga. Ini kayak bisa jadi soft trekking bagi pemula ya. Betul. Anak-anak itu bisa kita jalan ke sini, kita beri edukasi tentang alam, kita beri edukasi tentang fenomena lingkungan. Dan itu cocok sih untuk edukasi, selain untuk hanya sekedar lihat dan foto-foto. Karena punya satu insight yang bisa jadi dengan pemahaman mereka terhadap alam, kecintaan terhadap lingkungan itu sendiri akan tercipta sih. Dan mengedukasi. Dan mengedukasi. Jadi kalau saya awali tadi ya dari yang pertama sampai yang ke sini. Yang pertama itu adalah di dekat Kawah, masih berada di Kepundan. Kemudian prosesnya di bawah Kepundan, naik untuk daik. Kemudian produknya yaitu lava, ada aglomerat, breksi ya, breksi Kepundan. Kemudian ke arah sini itu kita sudah berada pada batuan yang terbentuk secara freatiknya. Jadi di sini ada mekanisme yang terjadi adalah ada letusan magmatik, letusan freatik. Dan ini secara berulang nanti di bawah sana sudah akan ketemu lagi dengan perulangan seperti ini juga. Berarti habis ini kita langsung naik? Kita langsung naik saja. Karena nanti kalau kita mengikuti kaki saya, pasti sampai malam juga tidak selesai. Oke. Jadi nanti memang di sana itu ketemu yang lebih tua. Yang lebih tua dan mengindikasikan itu laut dalam karena ada lava bantalnya. Tetapi yang ini tidak laut dalam, ini hanya laut biasa, laut neritik lah. Jadi ini bagian yang lebih mudah. Mumpung masih di sini, masih dengan produknya gitu ya. Kalau di atas kan sudah tidak kelihatan, dengan jelas gitu. Tapi mumpung masih di sini. Kalau kita hubungkan dengan, kita ulangi lagi nih. Kalau kita hubungkan dengan seperti tebing breksi, gunung api perubahan langgeran, lava bantal, kemudian pantai Wadiombo, ada korelasi atau satu benang merah mungkin yang bisa dihubungkan? Ada, ada korelasinya. Apa itu? Jadi gunung api itu mekanisme selalu diawali dengan pertumbuhan. Pertumbuhan ini akan mengikuti celah yang sudah ada. Celahnya secara tektonik. Semuanya kena karena tektonik. Jadi celah yang terbentuk di sini, kemudian di Wadiombo, saya urutkan ya. Kemudian setelah itu ada di Ngelanggeran, mungkin juga yang ada di Imogiri gitu ya. Itu mungkin celahnya sama. Imogiri itu seribu batu ya? Bukan, Imogiri itu di Bantul. Oh, di Bantul. Itu celahnya sama, hanya saja gerak, dia bergerak terus, bergerak terus. Karena tektonik semua yang selalu bergerak, yang menggerakkan. Kayak kita membawa kain lah ya, kain tipis, kain sutra gitu. Tapi kain itu kita bawa terus di situ. Tiba-tiba berhenti, kita membawanya. Ketika berhenti, kan akan terbakar tuh. Nah, terbakar, pada saat terbakar muncul gunung api. Kalau kita jalan terus, nggak akan terbakar. Lewat karena gitu ya. Nah, kebetulan kalau sudah bolong, ya nanti akan tambah bolong terus gitu. Karena di bawahnya ada api tadi gitu. Oh gitu. Jadi, itu kenapa spotnya beda-beda. Karena disebabkan oleh pergerakan lempeng. Dapur mahmatnya mungkin satu, beberapa atau satu gitu ya. Satu, atau barangkali ya jalan dapur mahmat dari parsial melt yang menusuk ke permukaan itu satu saja. Tapi dapur mahmatnya masing-masing gitu. Karena sama saja seperti kita punya rumah. Rumah saya sama rumah jenengan punya dapur sendiri tau. Dapur saya sama dapur jenengan juga sendiri-sendiri. Masaknya juga beda-beda, walaupun bahannya sama Tapi kalau dapur sama rumput tetangga beda Oh beda, itu rasanya lebih seger rumput tetangga Kita geser ke atas Bu Oke, teman-teman kita geser ke atas untuk hal yang lain lagi Tetap ikutin sampai video ini selesailah Keren pokoknya, sip Tunggu Bu Terima kasih telah menonton Oke nih Bu Sri Tadi sudah kita mubeng-mubeng, muter-muter cukup panas dan cukup seru sih sebenarnya Saya melihat banyak hal yang cukup menarik Tapi bisa tidak sih Bu, kita ambil satu overview tentang kejadian yang awal gitu Karena ini kita sudah di atas ya teman-teman untuk yang nonton video ini di channelnya Sinau Bumi Saat ini kita sedang duduk di gasebonya Gunung Irang Jadi ini adalah spot untuk kita biasa menikmati sunrise di pagi hari Kemudian tadi kita sudah muter-muter nih dari titik spot pertama sampai dengan spot terakhir terkait dengan rotusan kritik ya Bu Nah mungkin kita bisa sedikit Bu, kasih gambaran Oh dari awal tadi Saya ini izin ya, di tulis, di gambar gitu ya Biar penggambarannya itu enak gitu Kalau tadi kita eksplorasi seru cerita melihat secara langsung Nah ini kalau kita bisa gambarkan Ini dari lokasi pertama ya Oke, oke Jadi ini tarolah ini adalah kawah Gunung Abi Ini kawah Gunung Abi Kemudian kita berada di sini nih Ini Nah ini Gunung Irang Bisa jadi ini panjang gitu ya dapur rumah mainnya Posisi kita ada di sini Nah di tengah-tengah seperti itu Berarti di puncaknya gitu ya Nah ini kalau kita melihat ke arah kanan kiri Itu kan Sebelah sana-sana itu Bu ya Iya, itu adalah lembah Lembahnya ini Lembah-lembah itu Itu kalau kita lihat ke sana, ke depan, ke belakang Itu kan semuanya kan cekungan Ini dulu morfologinya kayak gini Jadi ada air, ini air Kemudian ini gunung api Anak gunung api lah bisa dibilang seperti itu Kemudian ini dinding-dinding gunung api yang ada di sekitarnya Melingkar Nah posisi kita berada di sini Ada yang di darat, ada yang di laut Tetapi yang di darat kita nggak tahu Sudah nggak tahu lagi posisinya sekarang Karena bisa jadi itu sudah tererosi Atau bisa jadi itu sudah mengalami proses transportasi Kemudian ini kita potong lah bagian sini Nah kita jadikan ini lingkungan ke arah sini Kita ambil yang ini Posisi ada di sini Dari paling kiri Adalah Material yang tua Yang ini Itu ada di depan sana tadi Yang pertama tadi, spot 1 tadi Spot 1 kita ketemu pertama kali Iya Maranya agak kecoklatan Nah ini dindingnya Ini kalau di sini Berarti di dinding kawah-kawahnya ini ya Di sini nih Di sini, area-area sini Oke Tapi tentu ini sudah mengalami proses pengangkatan ya Ini sudah mengalami proses pengangkatan gitu Sehingga yang tadinya ada di bawah sana Itu ada di atas sekarang Seperti yang kita lihat di kanan-kiri Kemudian ke arah bawah Itu ya ke bawah Kan kita turun ya tadi ya Turun Kemudian di sini ketemu ada Namanya Ada breksi Ada Bloki lava Bloki lava Tapi bloki lavanya ada warna putih-putih Nah warna putih-putih itu adalah Jalan keluarnya Ada air Kemudian ada panas Tapi juga ada mahma ke sini Ada mengalir mahma Hasilnya adalah lava Lava Yang kena air Yang kena air Jadi bloki lava Iya Tapi kan ini tadinya gini Ada airnya Iya Dia tumbuh pada waktu itu Nah pertumbuhan itu terus Tapi ingat bahwa ini bergerak Maju mundur Maju mundur gitu ya Lempengnya Maju mundur Sehingga begitu ada krek Dia keluar mahma Keluar mahma Kadang keluar di sini Jadilah gunung api yang ada di sini Nah gitu Tadi keluarnya di sini Ini nomor satu Ini nomor dua Gitu ya Nah Ini jadinya LP2 tadi Keluar mahma Daik Yang ini adalah daik Ya daik Kemudian bagian atasnya Ada breksi kepundan Kepundan Kemudian ada celahnya Celah yang kemudian ada Belisi kepundan itu adalah Sebenarnya Adalah breksi sesar Ya breksi sesar Tapi karena di daerah volkanik Maka disebut sebagai Breksi kepundan Itu di LP2 Kemudian terus berjalan ke arah sana Ini aktivitas terus berlangsung Sehingga ada jaduan-jatuan balistik Ini bergerak ke arah sana Bom tadi ya Bom gunung api Gitu Jadi di sini akan mengendapkan ada Aglomerat 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 Tapi ingat bahwa ini Masih vulkanisme ya Masih ada proses vulkanisme Langsung saja Ada jatuhan-jatuhan terbawa oleh Freatik di sini Karena di sini ada air Ini berginya ke geser gitu materialnya Enggak bergeser sebenarnya Tapi posisinya saja kita yang bergeser Jadi ada aktivitas-aktivitas Freatik Kemudian mengendapkan Ada proses sedimentasi di sini Proses pengendapan Yang matahari-matah Sedimentasi dari tadi Yang terakhir Ini masuknya yang freatik tadi Tapi ini berulang Sebenarnya Namanya sesar naik Ini naik Ini turun Kalau ini nanti kita bicarakan yang itu Ada Dinamisasi Karena ini ada gaya ke sini Ada gaya ke sini Maka ada proses naiknya ini Tetapi di sini ada Proses yang lain lagi Jadi Ini ada di dinding sini ya Bukan Bukan dari gunung-gunung yang ada di sini Tetapi ini yang dulu Pada awal Tapi kita belum sampai sana tadi Tapi sudah mau Mau ke arah sana Boleh saya geser ya Mau izin ya Jadi proses keluarnya ini Menghasilkan gunung api Bawah laut Bawah laut yang dulu pertama Dia tumbuh terus Tumbuh terus Tumbuh terus Itu ya Tumbuh terus Nah ini ada di bawah laut Seperti ini Dan ini ada Namanya adalah Basal Lava bantal Oh yang bantuannya Biasanya lebih gelap Terus berlipat-lipat Lebih gelap sekali Yang seperti bantal lah Seperti pilau-pilau Ini ada di bawah sana Ini Kenapa ini bisa Sejajar Ketinggiannya sama Karena ada sesar naik di sini Yang mengangkat ini Kemudian nerunkan ini Tapi ingat bahwa Yang namanya pipa kepundan Itu gak cuma satu Dia Itu banyak Dia keluar di sini Kalau ada krek Ini keluar di sini Kalau ada krek Tapi dapurnya di sini Tapi dapurnya ada di sini Ini dapurnya di sini Atau bisa juga Dapur ini berlanjut lagi Ke arah sana Makanya ini muncul lagi di sini Ada lagi nanti Ini turun Ini naik Ada lagi di situ Nah inilah yang dinding nanti Akan menghasilkan Bagian-bagian yang dinding Sebelah sana Ini selopamiro Nah Jadi Gesernya dari sini Iya ke arah sana Jadi makin ke arah sana Makin tua Oh Semakin ke selatan Makin ke barat Oh ke barat ya Makin ke barat makin tua Jadi kalau ini digambarkan terus Keluar sana Terus apa hubungannya Dengan ngelanggerin Nah saya ambil di sini Posisi di sini Saya bawa ke arah sini Biar nanti bisa nampak Kelanggeran itu apa sih Dengan ini Ini tumbuh pertama Yang ini ya Ini tumbuh pertama Ada aktivitas Malkanisme Kemudian dia tumbuh Tinggi-tinggi Lalu ada proses Explosif Explosif ya Akhirnya memotong bunca Ya Formasi semilir Ini bisa enggak Menghasilkan formasi semilir Lewat dia Karena dia Masa pertumbuhan pertama Masa pertumbuhan berikutnya Adalah yang ini Yang menghasilkan Formasi semilir Nah yang ini apa Yang ini yang menghasilkan Formasi semilir tua Atau formasi semilir bawah Formasi semilir bawah itu Bedanya apa dengan semilir tua Yang bawah dan sekarang Yang ini warnanya Babu gelap Yang ini warnanya putih Putih sekali Nah ini Yang kemudian akan menghasilkan Kaldera Sama enggak gunung apinya Dan ini sama sebenarnya Hanya saja Kayak kalau kita di Merapi Ini adalah gunung bibi Oke Ini adalah gunung Merapi saat ini Tapi gunung Merapi kita Belum punya aktivitas Untuk very explosive Untuk sangat explosive Jadi dia masih tumbuh Nah ini adalah Kaldera yang sudah dibentuk oleh Semilir Semilir Ini kita buat supaya ini jadi Kaldera Ini kita buat supaya jadi kaldera Kalau tadi Itu adalah gunung apinya Yang secara utuh Sekarang sudah menjadi kaldera Tentu saja Kaldera ini Ada proses yang namanya Inflasi dan deflasi Ada inflasi Ketika aktivitas meningkat Dan deflasi Ketika aktivitasnya menurun Pada saat itu Aktivitasnya sudah eksplosif Sebelum eksplosif Tentu ada inflasi Tetapi setelah eksplosif Terjadi deflasi Tubuhnya mengerut Bu Inflasi ini Inflasi itu maksudnya Dalam bahasa geologi Tubuhnya mengembang Disebabkan karena dorongan dari bawah Dorongan tahma Dari bawah Oke Jadi saat aktivitasnya sudah turun Maka terjadinya deflasi Nah deflasi ini menyebabkan Rek Krek Di mana-mana Retakan-retakan ini salah satunya Dilalui oleh mahma Muncullah gunung langgren Gunung langgren ada di sini Jadi Ini adalah protonya tadi Kemudian jadi gunung api yang besar Tapi di tempat yang lain Setelah besar Ini kemudian menjadi Ter Eropsi secara eksplosif Nah eksplosif ini menghasilkan kaldera Nah kalderanya Yang kemudian muncul di atasnya adalah Yang ngelanggren Langgren Jadi sebelum Terjadi letusan yang luar biasa Biasanya ada inflasi Sebagai ciri Inflasi ya Setelah itu terjadi deflasi Jadi satu cerita yang menarik sekali loh Bu Artinya Saya kan orang awam yang Pada akhirnya mengerti bahwa Gunung Ireng sendiri Bukan hanya sekedar Gundukan berisi batu Tapi ada hal yang bisa kita interpretasi Kemudian kita lihat sejarah Terbentuknya yang Ya akhirnya Ketika kita mengerti harapannya kan Ini menjadi satu kawasan konservasi Karena kalau melihat ini kan Bahwa rekam jejak bumi Ini terjadi kan Dengan kita mempeladarinya Kita akan bisa melihat Istilahnya rekam jejak Perjalanan dari awal bumi itu Mungkin Berapa puluh juta tahun yang lalu Sampai pada era modern Seperti saat ini Dan Saya kira itu sesuatu yang harus di Apresiasi ya Selain hanya Pembawa manfaat Kita juga harus bisa menjaga Sebagai Satu Rekod Atau perjalanan Bumi itu sendiri Yang harus kita Kita rawat Dan kita jaga Nginun Sewu Tanpa Tanpa Ada kesadaran Dan Tanpa pengetahuan Alam ini kan rusak Gitu aja Nah Kita sekarang berbicara tentang Secara umum Kita tahu saat ini ada di Kawasan Global Geopak Gunung Sewu Kemudian Kalau kita Menyampaikan Atau Berbicara tentang Konservasi Rekam jejak alam itu sendiri Atau biasa kita sebut Saya gak tahu ini pengertiannya apa Nanti Ibu bisa menambahkan Geosite Geopak Kemudian Geoheritage Ini dalam konsep konservasi itu Apa sih Ibu Pengertiannya dan perannya Dalam konsep konservasinya Jadi Berawal ya Jadi mungkin saya bisa Mengawalnya dengan Geodiversity Bumi itu Punya proses geologi Yang sangat Bervariasi Tepian-tepian Lempeng aktif Kemudian Di dalamnya Ada proses geologi Yang selalu Berevolusi Dari waktu ke waktu Ada zona subduksi Ada zona spreading Ada pembentukan gunung api Ada proses sedimentasi Kemudian ada proses pengangkatan Dan sebagainya Tentu akan menghasilkan Perubahan Yang sangat signifikan Namanya geodiversity Di dalam geodiversity Itu ada satu kondisi geologi khusus Yang punya nilai Atau yang punya Keunikan Namanya adalah Geocyte Jadi apapun kondisinya geologi Itu namanya geocyte Tapi kalau geocyte itu punya nilai Nilai yang kemudian bisa dikembangkan Artinya dia punya keunikan Punya nilai edukasi Yang kemudian bisa jadi nanti ke depan Adalah nilai konservasi Atau bahkan mungkin bisa dibilang punya nilai ekonomi Maka itu disebut sebagai geotop Geotop itu biasanya kita manfaatkan Kalau volumenya kecil Ini kan kecil Ini sebenarnya kalau kita flashback ke belakang itu Kayak gunung merapi Kita melihat gunung merapi yang gede Ini semuanya ada di sini Makanya kan unik Karena unik Maka kita sebut sebagai geotop Geotop Akan kita manfaatkan Tapi masalahnya juga sebagai geoheritage Kenapa geoheritage? Karena kecil tadi yang unik tadi Lokasinya cuma segini Kalau nanti ada investor datang Kemudian membangun hotel di sini kan hilang Pasti akan hilang Nilai edukasinya akan hilang Nilai sustainable-nya juga akan terputus Sehingga nanti ke depan Anak cucu kita tidak akan bisa melihat lagi Maka perlu dikonservasi Apa langkah yang bisa dikonservasi itu adalah Dari geoheritage tadi sebagai kawasan Warisan geologi Maka dibentuklah sebagai kawasan cagar alam geologi Bahwa ini adalah kawasan cagar alam geologi Atau KCAG itu tadi Supaya nanti ketika kita ngomongin manfaat Dan sebagainya Pengembangan Nah itu bermula dari situ Lebih terarah Ya lebih terarah Nah ketika kita memanfaatkan KCAG Gubernur sendiri sudah Sudah ngendiko ya Sudah bilang bahwa Dengan tersedianya geoheritage Di wilayah ini Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin Untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya Caranya gimana supaya bisa dimanfaatkan Dijadikanlah sebagai geowisata Kenapa geowisata? Karena geowisata kita berbicara tentang Geokonservasi Lalu tentang keunikannya dan keindahnya dan sebagainya Yang itu merupakan sesuatu yang Tidak bisa digantikan di tempat lain Sehingga menjadi edukasi Geoedukasi Tapi ada culture di dalamnya Kan ada masyarakat yang tinggal di sekitarnya Kemudian ada proses yang berlangsung di dalamnya Maka ini ketiganya harus dijadikan Satu kesatuan yang saling mendukung Maka jadilah geowisata Poin akhirnya apa? Adalah untuk konservasi Konservasi yang nanti akan bisa Dinikmati sejauh-jauhnya oleh Anak turun kita Jadi memang Singkatnya seperti itu Cukup panjang ya Maksudnya cukup panjang itu Dari satu hal Tentang fenomena alam Yang kita tidak tahu Kemudian kita teliti Melalui teman-teman Seperti komunitas Sinaubumi Kemudian mencoba Membumikan bahasa geologi Dengan bahasa ilmiah Rumit gitu ya Kita berikan edukasi supaya Menjadi lebih mudah Lebih mudah dimengerti Dan orang menjadi lebih paham Tentang apa yang terjadi Sehingga nanti akan care Akan semakin meminimalisir Adanya kerusakan alam Membumikan lah ya Harapnya sih gitu sih Bu Jadi Sedangkan geowisata sendiri Kita tahu bahwa saat ini Pariwisata itu kan Sesuatu yang dianggap Instan Dianggap instan Untuk masyarakat itu Dalam mencari penghasilan Ya Memanfaatkan Tapi sebenarnya enggak juga loh mas Enggak instan gitu Prosesnya panjang Kalau kita bikin pabrik itu Susah Bu Kalau kita mau jualan Harus bikin Satu produk Riset Trail and errornya Jualan gitu Tapi dengan pariwisata Kita enggak perlu bangun Itu gunung gitu ya Kan gitu Kita enggak perlu Tuhan itu sudah ada Memberikan itu Tinggal Bagaimana kita akhirnya Menciptakan satu Brand Terhadap produk yang dijual Kemudian menawarkan satu keunikan Melalui interpretasi Yang teman-teman dari Akademisi Teliti Kembangkan Dari pemerintah Sediakan aturannya Gitu ya Sehingga teman-teman Pelaku pariwisata itu sendiri Bisa Bisa jalan sih harusnya Tanpa harus Repot-repot bikin gunung Bikin wahana Tapi sudah ada Tinggal Apa sih indikator Sustainable-nya Bagi Sektor pariwisata Atau bagi Masyarakat itu sendiri Kira-kira Dari segi geologi Bagaimana ini Bu Kalau dari geologinya Yang kalau saya ya Lebih Ini sesuatu yang Luar biasa Kalau saya di gunung irang ini Tapi sebenarnya juga Bukan hanya di gunung irang Kalau kita bicara Mengenai Indonesia itu Bahkan semuanya Indonesia itu Adalah sesuatu yang unik Sesuatu tinggal kita Cara menggalinya saja Bagaimana Kalau kita pintar-pintar Menggali Ya pasti akan keluar Galianya dengan sangat baik Tetapi kalau Kurang bisa menggali Sesuatu yang jelek pun Sesuatu yang bagus pun Ya tidak akan bisa muncul Dengan sendirinya Contohnya Bukit Becici ya Bukit Becici kan secara geologi Tidak ada apa-apanya ya Hanya disitu ada hutan Hutan pinus Yang tidak ada artinya Sebenarnya Tetapi begitu ada sentuhan Sentuhan yang bagus Semuanya jadi indah Tampak indah Beda lagi dengan Giriloyo Giriloyo itu ada Heritage-nya Ada makam Sunan Cirebon disitu Kemudian ada Batik yang sudah mendukung Mendunia bahkan ya Batik Giriloyo Kemudian kondisi geologinya Juga sungguh luar biasa Kalau dengan ini Di Giriloyo Tidak jauh beda Itu luar biasa Bahkan disana ada Sesuatu yang Lebih indah Tidak hanya Seperti ini Tapi juga tektoniknya Luar biasa Bahkan Ada cerita Bekas Longsor kemarin itu Mengindikasikan bahwa Prosesnya itu panjang Ada emasnya Ada mineralisasinya Artinya Proses geologinya Lebih panjang Daripada ini Artinya Kalau proses geologinya Lebih panjang Yang disampaikan Sejarahnya Dan Pengembangannya Juga akan lebih panjang Tapi ternyata Juga tidak bisa Tidak bisa kita kembangkan Bahkan yang Lebih Tidak masuk akal lagi Mangunan itu Yang tidak ada Apa-apanya Malah justru lebih Baik ya Lebih baik dalam Pengembangan Dibandingkan dengan Giriloyo yang sudah punya Apapun Itu Itu kalau saya Lihat seperti itu Jadi kemauan aja Kemauan dari masyarakat Kemudian dukungan dari pemerintah Lalu Akademisi Dukungan dari akademisi Ada dukungan akademisi Kalau Kalau ternyata Masyarakat kurang bisa menangkap Juga ya Tidak ada Jadi mungkin PR kedepannya adalah Mengedukasi Kemudian Menambah keterlibatan masyarakat Tentunya Dengan bekal pengetahuan Dari teman-teman akademisi Dan juga Dukungan pemerintah Ya saya harap Ini satu langkah Yang selangkah Lebih maju sih Kenapa Karena Motivasi orang Perwisata itu Sebenarnya Macem-macem Jadi kalau kita Ngomongin perwisata Yang orang kenal Kebanyakan sih Sifatnya Laser Atau Mencari hiburan Duduk manis Menikmati alam Nah tapi Kalau ngomong ke Parwisata yang Berbasis geologi Berbasis edukasi Dan penelitian Harus ada pengalaman ya Ya harus ada pengalaman yang Ini bisa ditangkap Seperti saya pun Kalau datang kesini Tanpa ketemu Saya Saya juga gak tahu apa-apa Yang saya tahu Sini Spot nonton sunrise Tempatnya romantis Gue pacaran Sayangnya Rungu no bakul Kopi Neng duur gitu Ya tapi Ya itu aja Tidak ada rasa Memiliki Yang ada Hanya menikmati Tapi dengan Saya tahu nih Ketemu sama ibu Saya punya rasa memiliki bahwa Oh Ternyata ada Sesuatu yang keren nih Disini Nah harapannya sih Saya nanti Teman-teman pelaku Disini Juga Punya satu Pengetahuan yang sama Jadi orang kesini pun Ada edukasinya Ada edukasinya Jadi Supaya Pasar Pariwisatanya pun Mengerucut Kalau memang Tidak Sampai kesana Ya Kita akan melihat ini Sesuatu yang sulit Dikembangkan Segmentasi pasarnya Saya kira yang harus Harus dipersempit ya Untuk Untuk Gunung Ireng sendiri Tapi yang jelas Ini adalah satu tempat Yang luar biasa Tempat yang keren Dari segi view Kalau teman-teman Datang ke Gunung Ireng Di waktu yang tepat Di cuaca yang tepat Anda akan bisa menikmati sunrise Dari sisi timur Yang cukup luar biasa Kemudian Pada musim yang pas juga Di bawah ini Akan kita lihat Hamparan kabut Yang Saya kira Seperti negeri di atas awan Karena di bawah ini Ada Oyo ya bu ya Di bawah ini Oyo kan ya Kali Oyo Kali Oyo Dan itu satu lembah Yang sebenarnya Cuka punya cerita Geologi itu sendiri ya Ada Cuma Waktunya nih Waktunya Mungkin nanti Teman-teman dari Komunitas Sinau Bumi Kita akan eksplor Makanya jangan lupa Subscribe Nyalakan Pombol lonceng Klik like Atau teman-teman Punya pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Kita akan eksplor Tempat-tempat yang luar biasa lagi Mungkin itu aja ya Yang bisa kita sampaikan Sampai disini Pertemuan kita pada hari ini Harapannya sih Ini menjadi satu perbincangan Yang Nantinya tetap Diikuti oleh teman-teman Karena masih ada Hal-hal lainnya Yang akan kita sampaikan Mari kita Membumikan geologi Untuk kehidupan Yang lebih baik Dan Tentunya salam Sinau Bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!